Nikita Mirzani tampak belum puas memberi kritikan pedas terhadap Najwa Shihab. Baru-baru ini Nikita Mirzani menyindir penghargaan yang didapat Najwa Shihab sebagai public figure inspiratif di Indonesian Televisinya Awards IKTAH 2022. Namun upaya Nikita Mirzani untuk memberi kritikan terhadap Najwa Shihab tak pernah digubri sang jurnalis. Serangan pedas ini bermula ketika Najwa Shihab menyampaikan pendapatnya soal gaya hidup polisi yang mewah. Nikita Mirzani merasa Najwa Shihab tak pantas berucap demikian. Menurutnya, tak semua polisi berlaku seperti yang dilontarkan Najwa Shihab. Nikita Mirzani menyebut, Najwa Shihab lebih baik mengucapkan kata Okun jika ingin menyerang polisi. Sejak itu, Nikita Mirzani terus menghujani Najwa Shihab dengan berbagai sindiran. Nikita Mirzani menganggap Najwa Shihab seolah-olah cari panggung dengan kasus yang sedang viral di Indonesia, yaitu Ferdis Sambo ia bahkan berani menantang Najwa Shihab agar melaporkannya ke polisi. Terbaru, Nikita Mirzani menyindir penghargaan yang diraih Najwa Shihab. Selamat buat mbak Najwa Shihab, jurnalis yang selalu mengatasnamakan jurnalis kalau mau nyerang orang. Selamat atas award-nya, tapi award itu dibikin dadakan untuk mbak Nana. Kata Nikita Mirzani di Instagram story app Nikita Mirzani Mawar di underscore 172. Ia lantas mengungkap cerita dibalik penghargaan yang diraih Najwa Shihab. Adapun televisi yang memberikan Najwa Shihab penghargaan adalah salah satu stasiun yang memleklis Nikita Mirzani. Oleh karena itu, ia merasa ada konspirasi dibalik penghargaan tersebut. Berarti itu konspirasikan, sengaja supaya seru aja gitu Indonesia. Habis dikomenin Nikita Mirzani. What Shihab dapat award? Dia jadi satu kebanggaan mbak Nana. Nah, ungkapnya, Nikita Mirzani juga menyudutkan Najwa Shihab dan mengatakan bahwa kini ia sudah tidak netra lagi dalam menyampaikan opini-nya di acara yang dimiliki. Itulah yang menjadi alasan program TV milik Najwa Shihab diberhentikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!